Nah ini sudah saya play teman-teman Oke sekarang kita coba besarin Volume dari turn control nya Saya putar bass nya Ini sangat bergerta ya teman-teman Bass nya sangat mantap sekali saat di spechernya Nah ini sangat mantap ya teman-teman Untuk bass nya sampai loncat-loncat Untuk pemberatnya Nah ini loncat lagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Di channel Haris Ups Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi Cara merakit power ampli ya teman-teman Dengan cara yang paling mudah Dan mudah dipahami oleh teman-teman Nah di depan saya ini sudah siap Ini bahan-bahannya teman-teman Dari power, turn control, trafo, elko Dan juga komponen lainnya Oke jadi sekarang saya akan jelaskan Untuk bahan-bahannya ya teman-teman Nah yang pertama ini Saya sudah mempunyai ini Satu buah power OCL 150W ya teman-teman Nah bisa teman-teman lihat Ini ada tulisan OCL 150W ya teman-teman Tetapi karena disini saya menggunakan Transistor finalnya TEP41, TEP42 Jadi power ini menjadi 50W saja teman-teman Jadi di power ini hanya 50W saja Karena transistornya menggunakan TEP41 dan TEP42 Nah kalau transistor yang aslinya 2955 dan 3055 teman-teman Itu untuk menambah daya watt kekuatan dari power tersebut Nah kalau tune controlnya saya menggunakan yang seperti ini saja teman-teman Ini tune control biasa ya teman-teman Yang sering dibilang ini tune control 007 atau 007 ya teman-teman Dengan catu daya 12V non CT atau 0 dari trafo tersebut Jadi ini tegangannya bukan menggunakan CT Oke untuk panjang ketiga Ini ada sebuah elko Disini saya menggunakan elko 10.000 mikrokarat Yang ukurannya atau voltnya 50V Karena trafo nya ini harus CT Jadi kita wajib menggunakan 2 elko ya teman-teman Dan sudah saya paralel menggunakan tembaga seperti ini Oke untuk panjang keempat Tidak lupa kita membutuhkan 2 buah dioda ya teman-teman Bisa kita memakai dioda yang seperti ini Ini 6A ya teman-teman Kita bisa menggunakan 2 dioda Ataupun 4 dioda ya teman-teman Tetapi disini saya menggunakan 2 saja Supaya teman-teman gampang untuk ditiru Karena 4 ataupun 2 itu sama saja ya teman-teman Nah ini untuk spekernya yang nantinya teman-teman Ini saya menggunakan soket Atau jepitan kabel spekernya seperti ini Dan tidak lupa kita membutuhkan 1 buah lubang jack RCA ya teman-teman Karena power ini mono Jadi kita butuh 1 lubang jack RCA seperti ini Oke ini yang paling penting teman-teman Kita harus mempunyai 1 buah trafo Disini saya menggunakan trafo CT Yang ukurannya 3A ya teman-teman 3A besar Nah ini untuk tegakannya Bisa teman-teman lihat saja ya Disini ada CT Nanti saya akan jelaskan Untuk cara pemasangannya Oke teman-teman Ini bahan-bahannya sudah cukup semuanya Nah ini sudah lengkap disini ya teman-teman Nah untuk merakitnya Saya menggunakan kayu seperti ini Supaya lebih rapi saja ya teman-teman Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke yang pertama-tama Kita harus merakit trafo dulu ya teman-teman Atau merakit power supplynya dulu teman-teman Nah kita yang pertama kita akan pasang Adalah sebuah dioda dan elko teman-teman Oke cara pemasangannya seperti ini teman-teman Disini kan ada tulisan CT CT itu nantinya untuk ground ya Nah disini ada 12V 12V 18V 18V Dan ini 25V Nah karena power ini kecil Hanya menggunakan 50W Misalkannya Kita menggunakan Satu daya atau power supply 12V saja ya teman-teman Oke sekarang kita akan pasang Untuk diodanya Nah bisa teman-teman perhatikan Di warna diodanya Kalau hitam polos seperti ini Berarti kaki diodanya negatif Nah kalau ada gelangnya Yang warna putih seperti ini Berarti itu kakinya adalah positifnya teman-teman Jadi cara pemasangannya seperti ini Ini kita buat untuk yang positifnya dulu ya teman-teman Jadi kita solirkan ke 12V Seperti ini Nah kita solirkan dari kaki negatif Ke terapo 12V Nah kalau yang ini teman-teman Sebaliknya ya teman-teman Disini kita solirkan dari kaki yang positif Ke 12V yang kanan Seperti ini teman-teman Nah jadi seperti ini ya teman-teman Saya akan jelaskan Disini kan tersolir Atau tersambung dari positif Dioda Ke terapo 12V Nah berarti dari dioda ini Akan menghasilkan arus negatif Karena ini kaki yang berwarna hitam Nah kalau yang ini Dari kaki dioda yang menuju ke terapo itu yang negatif Berarti dioda ini akan menghasilkan Arus DC positif Oke semoga teman-teman paham Nah sekarang tinggal kita pasang Untuk elko nya teman-teman Disini juga kita harus perhatikan ya Nah elko ini sudah saya jumper Menggunakan tembaga seperti ini Jadi ini yang kaki negatif elko Nah bisa teman-teman lihat Disini ada polet negatif ya Nah ini untuk positif Tidak ada warna polet putihnya teman-teman Nah ini untuk positif Ini negatif Kita jumper ke positif Yang satunya lagi teman-teman Ini positif ya teman-teman Nah ini jadi ini untuk negatifnya teman-teman Oke jadi ini positif Ini negatif Dijumper ke positif Lalu keluar lagi ke negatif Seperti ini teman-teman Oke Nah ini untuk yang positif Ini negatif Kita saudarkan ke dioda teman-teman Nah ini kan kaki dioda yang positif Nah ini kaki dioda yang negatif Jadi kita sesuaikan dengan elko juga ya teman-teman Ini positif ke positif Negatif ke negatif teman-teman Jadi ini dioda yang negatif Saudarkan ke kaki dioda yang negatif Positif ke positif Seperti ini teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Jangan sampai salah ya Ini negatif ini positif Oke sekarang kita kasih timah Oke ini sudah selesai Kita kasih timah Oke saya akan jelaskan lagi Ini dioda kaki yang positif Yang ada gelang warna putihnya Ke elko yang positif Nah ini yang positif Yang tidak ada polet putihnya teman-teman Nah ini dioda yang negatif Kaki negatif maksudnya Ke kaki elko yang negatif juga Seperti ini teman-teman Jadi ini positif Negatif Dan yang tengah ini untuk CT teman-teman CT dari mana bang? Nah dari CT trafo ini teman-teman Disini ada tulisan CT ya teman-teman Nah itu harus disambung juga teman-teman Menggunakan kabel seperti ini Oke ini sudah saya sambung Dari kaki trafo CT Nah langsung saja kita Sorekan ke jemperannya Seperti ini Nah jadi seperti ini teman-teman Saya akan jelaskan lagi Di dioda kanan ini yang positif Jadi akan menghasilkan yang positif Nah kalau yang tengah ini CT akan menghasilkan ground ya teman-teman Nah kalau yang kiri Ini kan positif Maka akan menghasilkan DC positif Oke teman-teman ini power supply-nya sudah jadi Kita langsung saja Kita menggunakan kabel ya teman-teman Disini saya akan menggunakan kabel yang berbeda Disini untuk positifnya saya menggunakan warna merah Dan untuk yang negatifnya saya menggunakan warna hitam Dan untuk CT-nya atau ground-nya saya menggunakan warna biru ya teman-teman Supaya kita bisa mengetahui Nah jadi yang warna merah ini positif Yang warna hitam ini negatif Dan yang warna biru ini adalah CT atau ground ya teman-teman Oke teman-teman untuk cara merakit power supply-nya ini sudah jadi Ini sudah mantap teman-teman Kita langsung saja kita pasang untuk power audio-nya Nah kita perhatikan disini di mesinnya Disini ada 15V sampai 25V yang positif Disini ada 15V sampai 25V yang negatif Disini sudah ada tanda ya teman-teman Nah untuk CT-nya disini teman-teman Ini ada 0PCT Berarti itu untuk CT-nya Jadi cara pembasangan seperti ini teman-teman Ini yang merah adalah positifnya Kita masukin ke positifnya seperti ini Nah Seperti ini teman-teman Nah untuk yang CT yang warna biru kan ini CT Kita masukin ke CT-nya juga teman-teman Seperti ini Nah untuk yang negatifnya warna hitam Kita masukin juga seperti ini teman-teman Nah jadi seperti ini ya teman-teman Ini positif, CT, dan negatif Oke sekarang langsung saja kita kasih timah Supaya menempel kabelnya Oke teman-teman jadi seperti ini ya teman-teman Oke saya akan jelaskan lagi Ini yang biru ini adalah CT Menuju ke mesin power ampli yang tulisan CT juga Nah kabel merah ini positif Menuju ke positif juga ya Nah untuk yang negatif Harus menuju ke negatif juga seperti ini Oke teman-teman ini sudah selesai Untuk cara pemasangan power supply ke power amplinya Nah sekarang tinggal kita pasang untuk jepitan spekernya dulu ya teman-teman Nah ini jepitan untuk spek ke spekernya ya teman-teman Karena yang power ini mono Jadi saya menggunakan 2 kabel saja ya teman-teman Nah disini ada positif dan negatif Nah untuk positifnya disini ada tulisan spekernya ya Kita masukin seperti ini untuk yang positifnya Nah untuk yang negatif ini kan tidak ada lubang untuk yang negatifnya ya teman-teman di mesin ini Maka yang satu lagi kita pasang atau sodelkan Digabungin dengan CT atau ground ya Karena CT ini adalah ground Jadi kita sambungin atau gabungin saja seperti ini ya teman-teman Nah ini ya jalur CT ya teman-teman Sodelkan Jangan lupa kasih timah Nah jadi seperti ini ya teman-teman Pemasangannya ini untuk ke positif spekernya Dan satu lagi ke ground atau CT ya teman-teman Nah sekarang tinggal kita pasang untuk input dari power Nah ini inputnya dan ini ada ground ya teman-teman Disini ada tulisannya in dan g Itu artinya input dan ground Kita akan pasang kabelnya Yang warna merah ini input Dan yang warna putih ini adalah groundnya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Oke sekarang kita kasih timah Nah jadi seperti ini ya teman-teman Ini sudah saya kasih kabel Jadi seperti ini Ini untuk kabel yang warna merah ini ada input Dan yang putih adalah groundnya Oke untuk powernya ini sudah jadi Jadi saya akan rapihkan dulu Saya akan membautnya supaya diam ya teman-teman Dan juga supaya lebih rapih saja dilihatnya ya Dan juga untuk cepitan spekernya juga saya akan baut Supaya lebih rapih Nah ini teman-teman sudah saya baut Atau sudah saya rapihkan powernya Dan juga cepitan spekernya Nah powernya sudah jadi Nah sebelum kita pasang untuk tone controlnya Saya akan tes dulu untuk suara powernya ya teman-teman Kita pasang spekernya Nah kita pasang ke soketnya Atau jepitannya seperti ini ya teman-teman Oke ini sudah saya pasang untuk spekernya Nah teman-teman kita tes dulu ya teman-teman Oke sekarang kita coba colokin Trapo-nya Nah ini colokan dari trapo ini ya teman-teman Oke sekarang kita colokin Nah sudah ada suara dengung ya teman-teman Kita coba pegang inputnya Apakah ada suara grid Nah teman-teman ini sudah ada grid ya teman-teman Oke berarti untuk powernya ini sudah jalan Atau sudah jadi ya teman-teman Sudah ada suara grid Berarti itu sudah mantap Oke sekarang tinggal kita pasang untuk tone controlnya teman-teman Kita cabut lagi Nah untuk cara pasang tone controlnya Teman-teman bisa lihat saja Di sini sudah pasti ada tulisan atau petunjuknya teman-teman Nah di dekat elko ini ada tulisan min plusnya ya teman-teman Kita masukin saja warna putih ini ke min Dan yang merah ini ke plusnya seperti ini Oke sekarang kita solder Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah saya pasang kabelnya min plus Yang merah plus Dan yang warna putih adalah min atau negatifnya Oke sekarang kita pasang saja ke trapo atau ke elko-nya teman-teman Nah yang warna merah ini adalah positifnya atau plusnya Kita solderkan ke elko yang plusnya juga teman-teman Nah untuk yang putih ini kan negatifnya atau groundnya Kita solderkan ke CT-nya seperti ini Nah jadi seperti ini ya teman-teman Yang putih ini adalah groundnya Kita solderkan ke CT Yang merah ini adalah positifnya Kita solderkan ke elko yang positifnya seperti ini Oke teman-teman Kita pasang langsung input dari power ya teman-teman Ini input yang warna merah Nah ini warna merah input Dan putih ini adalah groundnya atau positifnya Nah yang input dari power ini Kita pasang di output tone control teman-teman Ini output ya teman-teman Ini kita pasang bisa di R atau di L ya teman-teman Karena power ini mono jadi kita pasang salah satu ya Kita pasang di L saja ya teman-teman Yang satu lagi kita pasang di ground-nya teman-teman Seperti ini Kita solderkan kasih timah Nah teman-teman jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Ini dari input dari power Masuk ke output turn control seperti ini Oke yang terakhir kita pasang untuk lubang jack RCA-nya ya teman-teman Nah kita pasang menggunakan kabel Nah ini untuk ground-nya Nah yang kaki ini yang menuju ke body ini Ini adalah ground-nya Dan yang merah ini adalah input-nya teman-teman Kita solderkan ke bagian belakangnya seperti ini Oke untuk lubang jack RCA-nya sudah kita kasih kabel seperti ini Ini yang merah adalah untuk input-nya Dan yang putih ini adalah ground-nya Nah kita pasang di input turn control teman-teman Disini ada tulisannya teman-teman Audio input Nah ini adalah G, R, L Nah karena dari power input dari power ini Kita pasang di L Nah ini L ya teman-teman Nah ini L Dan G Nah yang R ini tidak digunakan kan Maka dari input juga kita samakan ya teman-teman Kita gunakan yang L dengan G saja teman-teman Ini L untuk input-nya Dan yang putih ini untuk ground-nya ke G seperti ini Oke teman-teman kita kasih timah Nah jadi seperti ini ya teman-teman Ini sudah kita pasang untuk lubang jack RCA-nya Nah jadi ini dari input ke output Terus keluar ke input turn control ya teman-teman Yang menuju ke lubang jack RCA ini Ini adalah input-nya ya teman-teman Oke untuk turn control-nya juga saya akan rapikan Dan saya akan membautnya juga Supaya lebih rapih Enak dilihat oleh teman-teman ya teman-teman Kita rapikan menggunakan baut Oke sekarang kita tes teman-teman Setelah kita pasang turn control Apakah mantap suaranya Kita colokin ke listrik Nah ini sudah ada dengung ya teman-teman Nah di turn control ini ada lampu ya teman-teman Ini sudah menyala ya teman-teman Oke sekarang kita coba untuk pegang input-nya Nah ini sudah ada suara grid-nya ya teman-teman Berarti ini sudah jalan Nah perhatikan di spekernya itu sudah ada pergerakan Kita coba besarin volume-nya Nah teman-teman ini sudah mantap ya teman-teman Oke untuk volume-nya mantap Kita coba untuk treble-nya Nah treble-nya berfungsi Ya kita coba untuk bass-nya teman-teman Wish ini untuk bass-nya sangat mantap ya teman-teman Sampai bergetar kameranya Saya pulih bass-nya Wish ini sudah mantap ya teman-teman Oke teman-teman sekarang kita coba untuk menggunakan musik Nah disini saya akan menggunakan kabel jack RCA Dan juga kabel 3,5 untuk buka HP ya teman-teman Kita colokin kabel RCA-nya Nah ini adalah jack untuk HP-nya Nah ini dia teman-teman HP saya menggunakan HP jadul ya teman-teman Kita coba colokin Nah ini sudah masuk jack-nya Oke kita play musik Nah ini sudah saya play teman-teman Oke sekarang kita coba besarin volume dari turn control-nya Nah ini kita besarin Nah sudah mantap ya teman-teman Ini sudah ada suaranya Oke sekarang kita coba untuk settingan treble-nya teman-teman Nah untuk treble-nya berfungsi Nah Berfungsi ya teman-teman Trebal-nya Kita besarin lagi Oke sekarang kita coba untuk bass-nya teman-teman Nah ini sudah saya putar bass-nya Wih ini sangat bergerak ya teman-teman Bass-nya sangat mantap sekali untuk speaker yang ukuran 6 ini Oke disini saya akan coba kasih pemberat di speaker-nya Nah ini sangat mantap ya teman-teman Sampai loncat-loncat untuk pemberatnya Nah ini loncat lagi ya teman-teman Sangat mantap ya teman-teman Oke sekarang kita akan ganti speaker-nya dengan ukuran yang besar Oke saya akan cabut dulu ya teman-teman Disini saya akan coba dengan ukuran speaker yang 10-in teman-teman Ini saya lepasin Oke kita ganti teman-teman dengan ukuran yang 10-in ini teman-teman Ini besar ya teman-teman Kita coba ya teman-teman Oke kita besarin lagi perlumunya Kita tes Ya teman-teman 10-in juga ini lumayan mantap ya teman-teman Meskipun transistor ini kecil menggunakan PIP 4142 ya teman-teman Ya stabilnya sih yang minimal 2955 dengan 3055 ya teman-teman Itu pasangan yang lumayan mantap teman-teman Oke kita coba kasih bus Kita basarin volumenya Wiss ini lumayan mantap ya teman-teman Meskipun tidak dikasih box untuk speaker-nya Tetapi kalau lebih enak lagi Speaker-nya yang dikasih box ya teman-teman Itu lebih terasa bus-nya dan treble-nya Ya lumayan lah ya teman-teman Hasilnya lumayan keren Untuk di speaker 10-in juga lumayan ngangkat Ya cukup lah kalau untuk di kamar ya teman-teman Oke teman-teman mungkin itu dia Cara merakit power ampli yang paling sederhana Dan paling mudah dipahami ya teman-teman Dan saya juga sangat berusaha Seteliti mungkin ya teman-teman Cara pemasangannya dari awal sampai selesai jadi teman-teman Oke deh teman-teman mungkin sekian dulu Jangan lupa di like kalau suka dengan video kali ini Dan yang baru-baru gabung di channel ini Jangan lupa di subscribe ya Supaya tidak ketinggalan untuk video-video menarik Dari channel Haris Ups Oke deh saya Haris pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh You next video Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya